Hai semuanya, welcome to RISVU Pretty, pretty savage Di video kali ini, sesuai dengan jujulnya, aku pengen ngasih tips nih buat temen-temen yang baru mau pakai skincare Sama buat temen-temen yang belum menemukan basic skincare nih Karena jujur emang agak susah banget nyari basic skincare, apalagi buat oily skin Dan hal yang perlu digarisbawahi disini kita concern ke jenis kulit, bukan ke masalah kulit Tapi di samping itu sebenernya produk-produk yang aku rekomendasiin juga bisa buat acne prone skin Dan sebelum kita masuk ke video lebih lanjut lagi Disini aku mau kasih tau dulu ke temen-temen kalau aku tuh gak suka produk yang kerasa berat di kulit Terus bikin berminyak, lengket, dan mengandung fragrance Mungkin untuk beberapa fragrance atau essential oil masih aku bisa toleransi Tapi buat fragrance yang terlalu menyengat, jujur aku gak bisa menoleransi karena kulitku termasuk sensitif Jadi ada beberapa hal penting untuk temen-temen yang baru mau pakai skincare Yang pertama kalian harus tau dulu nih tipe kulit kalian tuh apa sih Apakah kering, atau normal to dry, atau normal, normal to oily, atau oily, bahkan kombinasi Nah kalau temen-temen udah tau nih jenis kulit kalian tuh masuk ke tipe apa Sekarang kita lanjut ke permasalahan kulitnya Permasalahan kulit tuh banyak banget, ada yang beruntusan, ada yang berjerawat, atau acne scar, hyperpigmentation, terus dark spot, kulit sensitif, dan lain sebagainya Tapi kembali lagi karena disini kita nyari yang basic skincare, jadi kita cuma concern ke jenis kulitnya aja Nah sekarang lanjut nih kita masuk ke skincare-nya, jadi tahapan basic skincare itu adalah CTMP C itu cleansing, T itu toning, M itu moisturizing, dan P itu protecting Dan sebenernya ya ini semua tuh gak boleh di skip, tapi kalau misalnya kalian mau skip salah satunya, kalian bisa skip di tahap toningnya Oke, kita lanjut ke cleansing nih Buat tipe kulit yang berminyak, alangkah lebih baiknya kita memilih sabun-sabun yang teksturnya itu lebih ke gel Atau sabun-sabun yang memiliki foam sedikit Untuk after fill-nya sendiri, biasanya aku gak suka sama sabun-sabun yang bikin kering dan juga ketarik Dan aku prefer ke sabun-sabun yang membersihkannya tuh tetap kerasa, tapi efek hydratingnya juga kerasa Terus, kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit kayak berjerawat atau beruntusan Aku saranin kalian menghindari physical exfoliate atau menggunakan sabun-sabun yang ada scrub-nya Walaupun kadang ada brand yang claim-nya itu dia gentle ke kulit Tapi kalau muka kita lagi ada masalah, sangat disarankan untuk menghindari scrubbing Untuk cleansing sendiri, aku punya dua produk andalan, dua-duanya dari Wardah Karena emang Wardah itu adalah brand yang harganya tuh paling affordable dan ramah di kantong pelajar, of course Pertama ini dari Wardah seri Nature Daily Seaweed yang balancing facial wash Karena dia ada formula pH balance-nya, jadi kalau misalnya kulit kita lagi agak rewel nih Dia tuh bagus banget, apalagi buat kulit berminyak Efek setelah kita cuci muka tuh gak ada yang namanya kering-ketarik Walaupun disini dia ada fragrance-nya, tapi jujur itu masih aman banget buat kulit yang sensitif Buat busanya, dia juga busanya dikit banget Buat harganya sendiri dia masih under Rp20.000, kalau gak salah masih Rp15.000 ya kurang lebih Dan ini isinya 60ml buat claim-nya dia buat all skin types Terus aku masuk ke cleansing yang kedua, ini dari Wardah yang seri Hydra Rose Namanya itu adalah Gel to Foam Cleanser Yaitu mengandung rose oil, dimana rose oil ini tuh bisa ngasih efek hydrating sampai 72 jam gitu Buat teksturnya sendiri, dia adalah gel yang bening, tapi ada foam-nya Cuma foam-nya tuh dikit sih, tapi kalau dibandingin sama yang ini, foam-nya lebih banyakkan yang Hydra Rose Nah kalau aku sendiri, aku pakai yang Hydra Rose kalau abis make up Dan biasanya aku pakai sabun ini tuh malam karena siangnya kita pakai sunscreen Karena di antara kedua sabun ini, jujur untuk efek membersihkannya lebih kerasa yang Hydra Rose Jadi aku pakai Wardah Nature Daily untuk pagi buat first cleanser Dan pakai Wardah yang Hydra Rose untuk second cleanser di malam hari, abis aku pakai micellar water Buat harga yang Wardah Hydra Rose ini juga masih affordable banget, sekitar Rp30.000 Dan ini juga isinya banyak, 100 ml Ini buat info teman-teman aja ya, jadi pemilihan sabun muka tuh sebenernya sangat krusial Karena sabun muka kan dipakai 2 kali ya dalam sehari Dan dia tuh yang bener-bener menentukan skin barrier kita bisa bertahan kuat atau malah melemah skin barrier-nya Next kita lanjut ke Tani atau Toning Jadi kenapa sih si toning ini masuk ke dalam basic skincare? Pada tahap toning, kulit itu mempersiapkan produk untuk ditimpa skincare selanjutnya Nah kalau aku sendiri, kalau misalnya nggak pakai toner tuh kayak agak aneh aja gitu kerasanya Kayak kulitnya tuh kaget gitu, abis pakai facial wash tiba-tiba aku pakai moisturizer gitu kan Nah sesuai judulnya, aku mau kasih rekomendasi ini adalah toner pertama aku karena dulu aku masih bokeh Ini adalah toner dari Wardah yang series lightening, sampai wadahnya udah kayak gini Ini sebenernya udah lama banget nggak aku pakai karena aku udah beralih ke toner yang lain Jadi toner ini mengandung niacinamide dan fungsinya itu untuk brightening Tapi di samping itu dia juga ada pH balance formulanya Jadinya kalau misalnya kulit kita lagi rewel, ini adalah salah satu toner yang tepat untuk dipilih Buat teksturnya dia termasuk cair sih dan untuk efek melembabkannya menurut aku kurang ya Tapi kalau emang kalian ngincar kelembabannya, kalian bisa taruh tonernya di kapas agak banyak Terus ditempelin disini buat dikompres gitu Buat harganya dia cuma Rp20.000-an aja Dan ini udah 0% alkohol jadi nggak bikin kulit kering Next kita lanjut ke moisturizer nih Walaupun kulit kita berminyak, tapi moisturizer itu adalah skincare yang nggak boleh banget di-skip Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya ada rumus matematikanya Disini aku punya huruf H, O, sama S H untuk hydrate, O untuk oil, dan S untuk skin kita Kalau kulit kita berminyak, berarti kan O-nya kan banyak banget tuh Misalnya kita taruh lah angka 70% Sedangkan isi full kulit kita itu 100%, berarti hydratingnya cuma 30% aja Jadi kalau misalnya kita menambah kelembaban kulit kita Misalnya kita tulis angka 80 di hydrating Maka oil atau minyak di kulit kita tuh bakal berkurang, jadi 20% aja Maka dari itu moisturizer tuh nggak boleh di-skip banget Semakin kecil angka hydrating di kulit kita Maka kulit kita bakal mikir nih Wah aku harus memproduksi minyak lebih banyak dong Biar kulitku tetep lembab Makanya moisturizer itu nggak boleh di-skip banget Nah buat pemilihan moisturizer, aku selalu milih produk-produk yang bisa buat nahan minyak Buat teksturnya menurut aku nggak terlalu masalah sih Apakah itu krim ataupun gel Yang penting tujuan aku tuh biar nggak jadi gilang minyak aja mukanya Buat moisturizer di bawah 100 ribu, aku percaya banget sama produk dari Wardah Ini dari Wardah seri C Defense yang Moisturizer Dia itu udah 2-in-1 sama primer Jadi karena aku makeup-an juga, aku nggak perlu beli primer Which is aku bisa lebih berhemat Di sini dia ada kandungan vitamin C-nya Dimana vitamin C itu bagus untuk mencerahkan kulit dan juga memudarkan bekas jerawat Tapi karena ini moisturizer, jujur aku nggak terlalu berharap banyak sih Untuk dia bisa mencerahkan atau menghilangkan bekas jerawat Karena fokusku, aku pilih moisturizer yang bisa nahan kulitku dari minyak Dan juga kasih efek hydrating Dia juga ada SPF 15-nya Dan finish-nya itu mid banget Dia juga ada efek pore minimizing juga Mana semakin kecil pori-pori kita, minyak yang keluar itu bakal semakin dikit Terus misalnya kalau ada debu atau polusi, mereka nggak bakal masuk ke dalam pori-pori gitu Pokoknya ini produk adalan banget sih Buat harganya dia sekitar Rp 55.000 gitu kurang lebih Dan isinya 30 gram Ini aku udah masuk ke jar ketiga Karena sekarang aku pakai dia sebagai primer aja Dan aku udah ada moisturizer lain Jadi kayak sayang gitu loh kalau misalnya mau pakai Next kita masuk ke protection nih Protection juga nggak boleh banget di-skip Karena sebenernya sinar mata hari itu jahat guys Mereka bisa bikin kulit kita jadi lebih tua Penuhan dingin, keriput, hyperpigmentasi Atau bahkan kayak kebakar gitu loh efeknya Buat protection sendiri aku milih sunscreen yang bisa menyerap ke kulit Terus feels-nya lebih keadem Nggak berat juga di kulit Dan karena kulitku yang berjerawat Aku prefer ke sunscreen-sunscreen yang SPF-nya tuh nggak terlalu tinggi Buat sunscreen-nya aku ada dua opsi Yang pertama dari Wardah Yang kedua dari Azarin Yang dari Wardah dia SPF-nya 30 Buat aku yang berminyak nih Aku jujur suka banget sih sama dia Dia adalah sunscreen kedua yang aku coba setelah sunscreen yang pertama ini Mungkin buat teman-teman yang belum suka sama sunscreen ini Karena kalian cara memakainya kurang benar kali ya Jadi buat cara pakainya kalian pakai dikit-dikit dulu Seperti aturan biasanya kita pakai dua jari Tapi dua jari ini tuh nggak langsung di aplikasiin ke muka gitu Kalian pakai dululah satu jari terus nanti diratain Kalau udah agak kering kalian apply lagi satu jari Dan jangan lupa juga buat lehernya BTW dia ada vitamin E-nya dan juga ada profit B5-nya Vitamin E ini bagus untuk menangkal radikal bebas Jadi kayak sebagai antioksidan gitu Buat teman-teman yang belum tahu radikal bebas Radikal bebas itu semacam polusi, debu, dan juga sinar matahari itu sendiri Buat feels-nya dia adem banget di kulit Kalau misal udah menyerap Cuma emang karena dia SPFnya 30 jadi kita reapply-nya bakal lebih sering Untuk opsi yang kedua tentu aja dari Azarin Sebenernya ini adalah opsi pertama sih Karena aku emang jatuh cinta banget sama sunscreennya satu ini Tapi karena kita inget budget, kita budgetnya 100 ribu aja Nanti bakal nggak kebeli kalau misalnya beli ini Karena dia harganya sekitar Rp 55.000 atau Rp 65.000 gitu tergantung store-nya Tapi isinya lebih banyak sih Buat SPFnya dia lebih tinggi karena dia SPFnya 45 Dan buat daya serapnya ini jujur lebih menyerap ke kulit Kayak kita tuh pakai moisturizer aja gitu loh Cepet banget, ringan banget Pokoknya ini bagus banget dan dia juga banyak ingredients-ingredients tambahannya Kayak aloe vera, terus vitamin E, terus pomegranate, green tea, propolis juga Kayaknya aku nggak perlu review terlalu panjang lagi Karena emang udah sebagus itu Pokoknya ini must have item banget Untuk sunscreen sendiri, aku sebenernya nggak terlalu berharap banyak Kayak ada kandungan tambahan-tambahan gitu Karena emang ekspektasi aku buat sunscreen Yang penting dia bisa memproteksi kulit aku dengan baik Dan juga nggak terasa greasy Nah itu dia basic skincare rekomendasi dari aku BTW ini not sponsor ya guys Jadi penilaanku bener-bener objektif banget Tapi kalaupun ada sponsor juga sebenernya aku objektif sih Dan buat temen-temen yang mau nyoba produk-produk tadi Kalian bisa beli di official store-nya langsung Atau beli di Moonstaff di Tokoku Pokoknya produk-produk ini banyak dijual sih di pasaran Oh iya, untuk nyobain produk-produknya sendiri Aku saranin kalian cobain satu-satu Biar ketahuan nih Mana sih produk yang cocok sama mana yang nggak cocok Karena biasanya kalau misalnya kalian beli dalam satu paket Dan kalian nyoba bebarengan Dan ternyata kalian nggak cocok Kalian bakal susah nih menentukan kira-kira apa nih yang bikin nggak cocok gitu Jadinya coba satu-satu slowdown aja Biar kalian tau nih reaksi produk-produk ini di kulit kalian tuh apa Dan buat temen-temen yang udah cobain produk ini Atau mungkin ada pendapat lain Silahkan tulis di kolom chat Dan jangan lupa subscribe channel ini Biar aku semakin semangat buat kontennya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya